Puluhan warga SP4 Kelurahan Makbalim menggelar aksi damai di depan kantor Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua, Baradayah, yakni pada selasa 11 Juni 2024. Mereka datang ke kantor Kelurahan Makbalim dengan membawa spanduk bertuliskan Aksi damai warga Kelurahan Makbalim bersama Karang Tarunatunas Jaya Makbalim. Adapun mereka juga menginginkan adanya perubahan pelayanan publik yang lebih ramah dan sopan oleh pegawai Kelurahan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribunan Sorong. Taufik Nuhuyanan silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Rekan Nandila dan Sobat Tribunan Sikirna Punan Tabarata. Omong benar, pada selasa kemarin warga SPM 4 Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk menggelar aksi demodamai di depan kantor Kelurahan Makbalim. Di mana aksi demodamai ini warga meminta soal transparansi anggar dan kelurahan. Selain meminta soal transparansi anggar dan kelurahan, warga juga meminta kepada pihak kelurahan untuk mengubah sistem pelayanan yang lebih ramah dan lebih sopan kepada masyarakat. Lantaran warga menilai bahwa selama ini pelayanan administratif yang dilakukan di Kelurahan Makbalim sangat buruk. Sebagaimana koordinator aksi sekaligus sebagai Ketua Karang Taruna Tunas Jaya, Irma Pora kepada Awak Media, menjelaskan bahwa aksi demodamai di kantor Kelurahan salah satunya yaitu menuntut kepada pihak Kelurahan untuk memberhentikan salah satu oknum tenaga honorer yang bekerja di Kelurahan Makbalim agar segera diberhentikan. Lantaran proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sangat tak buruk. Selain itu, Irma Pora juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil bukti-bukti yang dikumpulkan oleh warga, ternyata oknum tenaga honorer ini juga diduga terlibat dalam kasus penjualan beras bantuan. Sehingga aksi yang dilakukan oleh masyarakat ini sangatlah meminta kepada pihak Kelurahan untuk segera memberikan transparansi soal anggaran dana Kelurahan, baik anggaran dana otus maupun bantuan sosial. Salah satunya yaitu menyangkut beras bantuan yang disalahgunakan oleh salah satu oknum tenaga honorer di Kelurahan Makbalim. Dalam proses aksi Demodamai ini sempat juga terjadi adu cecok antara warga bersama dengan pihak Kelurahan. Setelah Demodamai selama kurang lebih satu jam, Ketua Kepala Kelurahan Makbalim memberanikan diri menemui warganya di depan kantor Kelurahan. Di depan para warganya, Kelurahan Makbalim, Prendi Laukabesi secara belak-belakan menjelaskan poin-poin tuntutan yang telah disampaikan oleh warga dalam aksi Demodamai ini. Ia juga menanggapi soal adanya salah satu staf atau oknum tenaga honorer yang terlibat dalam kasus penjualan beras bantuan ini. Ia menjelaskan bahwa saat ini pelaku-pelaku yang terlibat dalam proses penjualan itu juga tengah menjalani proses hukum. Ia juga menerangkan bahwa terkait dengan tuntutan warga yang meminta dirinya untuk memperhatikan oknum tersebut, dirinya tidak bisa memberhentikan pegawai tersebut sebab ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Selain itu, pria asal Ambon ini juga menegaskan bahwa soal transparansi anggaran, dia menerangkan bahwa Kelurahan merupakan sub di bawah distrik, sehingga segala Kelurahan tidak memiliki kuasa memegang dokumen anggaran pelaksanaan DPA. Selain itu, warga dalam aksi Demodamai ini juga setelah melakukan aksi Demodamai di depan kantor Kelurahan, para warga juga kembali menuju ke kantor Inspektora Keupatan Sorong dan menggelar pertemuan bersama dengan pihak Inspektora untuk membahas lebih lanjut terkait dengan proses penyalahgunaan beras bantuan di Kelurahan Magpala Minis, serta meminta agar oknum tenaga honorer yang terlibat dalam kasus ini agar segera diberhentikan. Berikut tekan adalah yang dapat saya informasikan dari Kabupaten Sorong, Bapak Barataya. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Tribuners, warga tahun kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua Karangtaru Natunas Jaya Magbalim, yakni Irma Pora, dan Lurah Magbalim, Fredi Haleiwakabesi. Berikut untuk tayangannya. Baik, terima kasih. Untuk aksi Demodamai ini, memang kita lakukan karena ada pertemuan antara wakab dengan RT-RT, dengan masyarakat, dengan masyarakat. Kebetulan saya di sini sebagai Ketua Karangtana, kami menjembatani semua peluhan masyarakat. Peluhan dari baik segi itu pelayanan publik, dan memang mana ketika masuk pengurusan surat-surat, dan pengurusan administrasi penurahan, itu ada pembayaran. Sedangkan informasi dari disini itu tidak diperlukan biaya. Kemudian pelayanan yang tidak bagus dari tenaga-tenaga honorer. Ya pada prinsipnya kan, masalah beras itu sudah ditangani di inspektoran. Dan yang pelaku-pelaku sudah diproses. Dan jadi masalah di sini, bahwa ada salah satu staf saya yang terlibat. Dan sekarang lagi proses hukum. Di mana proses hukum itu sedang berjalan, tapi masyarakat ini tidak mau menunggu, mereka mau harus ada pecat langsung. Sedangkan saya ini tidak bisa memecat orang langsung, saya harus menunggu keputusan dari inspektoran kita mau pecat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.